Halo guys, oke di video kali ini jika kalian ngerasa Elden Ring kalian error untuk bermain split screen Elden Ring, ini hanya untuk split screen aja ya itu gue tau cara benerinnya guys apalagi jika Elden Ring kalian itu krekan ini sumpah gue nyari ini selama 2 hari berturut-turut gak tidur jadi langsung aja yang kalian perlukan itu yang pertama adalah ini nih ini apa? ini adalah file untuk simlist co-op yang mana file ini itu adalah file lama ya jadi kalian download ini kalau kalian udah download ini langsung aja kalian ke downloadannya disini nah kan disini ada 2 file ya guys ya jadi 2 file ini kita bakal replace di dalam folder niklusnya oke langsung aja kita ke lokasi folder ini nukleus ini nih buat berdua nah terus kalian tuh ke handler ini guys gunanya apa? gunanya buat niban folder yang tadi jadi Elden Ring gue krekan oke ini berguna untuk ke Elden Ring versi lama ya gak versi terbaru kalau versi terbaru mah aman-aman aja udah ada update-annya cuman kalau correct version ini ini untuk Elden Ring versi lama ya jadi setelah itu kalian langsung tiban aja nih setelah kalian tiban jangan lupa untuk setting password di dalam folder ini ersc settings ini nah masukin passwordnya aja gak salah misal 123 terus save oke langsung aja set kita silang setelah itu kita jalankan nukleusnya nah disini nih kita jalankan nukleusnya oke set set oke kita lowin aja lah jangan siksa fisik kita ya langsung play wuh langsung bisa berdua ini kita wajat start atau act lah langsung bisa gacor gak gacor lah sebelumnya gue ngalamin error-error yang gak jelas gitu emang cuman kayak gini doang caranya gampang banget kan tah bisa nanti bardo juga bisa sama aja yang penting gak bakal terjadi error oke ini kalau i terduanya mana nih tunggu ya guys ya setelah dua nih setelah dua nih oke bisa kan main berdua split screen let's go bisa bro oke oke disini aja guys caranya terima kasih yang udah nonton see you oke alhamdul oi oi oke